Intro Bakal comeback di Piala Sudirman 2023, Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon dapat sorotan dari BWF. Pasangan berjuluk The Minions itu disorot BWF lantaran dianggap sempat menghilang. Ya, ganda putra Indonesia yang pernah menduduki peringkat satu dunia, Kevin Marcus, dipastikan akan kembali menunjukkan aksinya di Piala Sudirman 2023. Turnamen tersebut akan diselenggarakan di Suzhou, China, pada 14 hingga tanggal 19 Mei tahun 2023 mendatang. Kevin Marcus sempat harus absen dari dunia bulu tangkis lantaran Marcus Gideon harus menjalani pemulihan cedera. Sementara Kevin Sanjaya baru saja melangsungkan pernikahan dengan Valencia Tanu Sudirjo. Tercatat, Kevin Marcus terakhir kali tampil di Indonesia Master 2023 pada Januari lalu. Kala itu, mereka terpaksa mundur di babak 16 besar usai Marcus Gideon mengalami cedera otot perut. Tentunya, hasil tersebut sangat merugikan bagi Kevin Marcus. Pasalnya, Indonesia Master 2023 menjadi ajang komebek bagi mereka setelah nyaris setengah tahun absen lantaran Marcus menjalani operasi. Alhasil, penampilan Kevin Marcus di Piala Sudirman 2023 pun sangat ditunggu-tunggu oleh para pencinta bulu tangkis dunia. Tak hanya itu, BWF melalui laman resminya turut menyoroti komebek dari Kevin Marcus. Mantan pasangan peringkat satu dunia, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon, yang sudah tidak terlihat di atas lapangan sejak Januari tahun 2023, masuk dalam skuad Indonesia untuk Piala Sudirman 2023, tulis BWF. Indonesia memiliki ganda putra yang kuat. Selain Minions, mereka juga memiliki juara All England 2023, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dan juara Thailand Master 2023, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, lanjut BWF. Menarik dinantikan aksi dari Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon di Piala Sudirman 2023. Diharapkan tidak ada kendala berarti bagi The Minions, sebaik di dalam maupun di luar lapangan kalam mentas di ajang tersebut. Terima kasih telah menonton!